Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daringmat Channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K oke teman-teman ini giliran guru IPS ya untuk SMP dan SMA ya SMP biasanya SMP untuk IPS ya pembahasan tryout P3K guru IPS SIMPKB guru belajar 2021 ini sumbernya dari SIMPKB ya teman-teman ya ada beberapa materi yang kita pilih nanti ya yang memang origin untuk teman-teman pelajari terutama untuk guru-guru IPS kita simak saja pembahasannya dari nomor ke nomor gitu ya nomor 1 ini yang diminta adalah tentang koefisien elastisitas permintaan gitu ya saat harga sepatu Rp450.000 penjualannya mencapai Rp5.000 pasang namun saat harga sepatu naik menjadi Rp500.000 jumlah penjualan turun menjadi Rp1.500 pasang elastisitas permintaannya berapa kita tulis dulu ya teman-teman ya untuk harga mula-mulanya Rp450.000 kemudian harga setelah kenaikan itu Rp500.000 banyaknya yang terjual yang pertama mula-mula adalah Rp5.000 pasang Rp5.000 pasang kemudian setelah naik harganya maka penjualannya turun menjadi Rp1.500 ya kemudian kita cari dulu untuk perubahan delta Q dan delta P nya ya delta Q nya adalah Rp5.000 dikurangi Rp1.500 ketemunya Rp3.500 kemudian delta P atau perubahan perubahan harganya adalah Rp500.000 dikurangi Rp450.000 hasilnya adalah Rp50.000 kita bisa mencari elastisitas permintaan itu dengan rumus delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1 ini rumus bagunya seperti ini delta Q itu perubahan banyak permintaan kemudian delta P perubahan harga P1 harga mula-mula dan P1 adalah jumlah permintaan mula-mula kita masukkan delta Q nya perubahan permintaannya adalah Rp3.500 dibagi perubahan harganya Rp50.000 dikali harga mula-mulanya Rp450.000 per banyaknya barang mula-mula adalah Rp5.000 permintaan mula-mula nah ini kita sederhanakan Rp3.500 kita buang nolnya 2 yang Rp50.000 juga dibuang nolnya 2 jadi begini yang belakang juga Rp450.000 dan Rp5.000 kita buang nolnya 3 atas dan bawah maka Rp450 per 5 kita sederhanakan seperti ini supaya perhitungannya mudah kemudian kita ini bagi Rp35.000 dengan Rp5.000 bisa dibagi 5 Rp35.000 bagi 5 ketemunya 7 Rp5.000 bagi 5 Rp1.000 tidak usah kita tulis kemudian yang Rp450.000 dan Rp50.000 ini juga kita bisa bagi Rp50.000 yang ini 9 ini 10 jadi 7 x 9 dibagi 10 x 1 jadi Rp63.000 dibagi 10 ketemunya Rp6.000 karena Rp6.000 karena Rp6.000 maka elastisitasnya lebih dari 1 jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B berikutnya Pak Yunus berlibur ke Kanada sebelum berangkat beliau menukarkan uang sebanyak 100 juta rupiah setelah 1 minggu berlibur Pak Yunus membawa sisa uangnya Rp75.000 jika kursi beli Kanada Dollar itu satunya itu adalah Rp10.700 kemudian kursi jual Kanada Dollar adalah Rp10.900 maka jumlah maka jumlah uang yang ditukar yang ditukar ketika berangkat dan jumlah rupiah yang ditukar saat pulang berapa kita mulai dulu ya teman-teman jadi kursi beli CAD atau Kanada Dollar itu Rp10.700 dan kursi jualnya adalah Rp10.900 kita akan tukarkan uang Rp kita konversi ke Dolar Kanada Rp ke Dolar Kanada karena dikonversi ke Dolar Kanada maka rumusnya adalah Rp dibagi kursi jualnya yang digunakan adalah kursi jual karena pihak bank yang menjual gitu ya jadi Rp100.000 itu dibagi Rp10.900 ternyata hasilnya adalah Rp9.174.30 Dolar Dolar Kanada maksudnya nah itu kita selesai ya mengubah Rp100.000 itu berarti Rp9.174.30 Dolar Kanada sekarang kita ubah yang Kanada dolarnya menjadi rupiah disitu Kanada dolarnya ada Rp75 Kanada Rp75 kalau mengubah dari dolar ke rupiah kita tinggal kalikan dengan kursi beli jadi Rp75 kita kalikan dengan kursi beli hasilnya Rp75 x Rp10.700 nah nilainya adalah Rp802.500 Rp802.500 jadi jawaban yang benar kursi dolar nya adalah Rp9.174.30 dengan kursi rupiah nya adalah Rp802.500 Rp802.500 jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C next berikutnya dibawah ini yang merupakan contoh produk yang membentuk pasar persaingan oligopoly yang mana gula, listrik, beras, sepeda motor atau minyak goreng nah kita harus paham teman-teman masing-masing dari persaingan model persaingan pasar persaingan pasar itu ada persaingan pasar atau pasar sempurna atau perfect competition market itu adalah pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar dimana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras gandum kentang ini barang kebutuhan sehari-hari itu biasanya termasuk dalam pasar persaingan sempurna kemudian pasar yang tidak sempurna atau persaingan tidak sempurna itu ada pasar monopoli ini jika ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi tidak ada saingan penjualannya hanya satu penjualnya hanya satu barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi atau barang penggantinya tidak ada contohnya listrik yang menguasai adalah PLN air PDAM PT KAI itu jika tidak ada saingannya yang punya PT KAI itu sendiri Pertamina bensin dan lain-lain itu barang-barang monopoli kemudian ada pasar persaingan tak sempurna yang kedua adalah pasar oligopoli itu dimana pasar oligopoli itu dikuasai oleh beberapa perusahaan namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja jadi yang jual hanya beberapa saja pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar contohnya industri motor itu yang menguasai hanya beberapa seperti Yamaha, Honda Suzuki dan lain-lain hanya beberapa saja tidak semuanya bisa untuk menjual kemudian industri air mineral seperti aqua dan lain-lain kemudian industri rokok dan lain-lain itu pasar oligopoli kembali ke soal yang ditanyakan adalah pasar oligopoli kalau gula itu jelas pasar persaingan sempurna listrik adalah pasar monopoli beras itu juga persaingan sempurna sepeda motor itu adalah pasar oligopoli minyak goreng ini juga persaingan sempurna karena perusahaan minyak goreng ternyata bisa juga produk rumah tangga yang olahan minyak goreng juga ada maka ini disebut persaingan sempurna jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban D next nomor 4 pembelajaran sebaiknya dilakukan pada materi sederhana kekompleks mudah kesulit dan diagnosan di organisasi agar terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjut tanah ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan apa apakah perkembangan berlangsung secara bertahap variasi dalam tempo perkembangan awal diferensi diferensiasi akhir integrasi keragaman dalam irama perkembangan jadi teman-teman kita harus paham prinsip atau hukum perkembangan itu ada banyak nanti berarti teman-teman harus banyak baca ini yang menghafalkan yang ini ada hukum perkembangan ada implikasi yang pertama itu perkembangan dipengaruhi oleh pembawaan lingkungan dan kematangan atau heredity environment dan kematangan time ini implikasinya apa dari pengembangan atau penyusunan pemilihan penggunaan materi strategi metode sumber evaluasi belajar mengajar endaknya memperhatikan ketiga faktor tersebut kematangan lingkungan dan pembawaan yang kedua proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap itu progresif sistematis kesinambungan itu implikasinya bagaimana jadi proses pengembangan kurikulum dalam pembelajaran itu disusun berdasarkan dari yang sederhana ke kompleks mudah ke sukar sistem belajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas atau mastery learning dan continuous progress atau maju berkelanjutan ini tadi yang ditanyakan ya kelihatannya kalau pengembangan pembelajaran dari mudah ke susah sederhana ke kompleks itu berarti proses perkembangan berlangsung secara bertahap yang ketiga bagian-bagian dari fungsi organisme punya garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing nah meskipun demikian sebagai kesatuan organisme dalam proses terdapat korelasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lain ini yang hukum ketiga ini implikasinya adalah sampai batas waktu tertentu program strategi belajar mengajar sejauhnya bentuknya adalah korelatit kurikulum atau korelasi kurikulum yang saling berhubungan 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 ruang lingkup luas dan subjek mata orient itu berorientasi pada matahari subjek yang keempat terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antara individu dan kelompok tertentu bisa menurut latar belakang jenis geografis budaya karena terdapat perbedaan maka implikasinya apa kecepatan perkembangan diantara persetara didi ada yang cepat normal lambat nah kurus sejauhnya sampai batas tertentu selain membuat program dan strategi belajar mengajar juga membuat program strategi belajar individual jadi kalau terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan maka sejauhnya bagaimana membuat program strategi belajar individual bagi peserta didik yang kelima proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisasi ini implikasinya dalam penyusunan pembelajaran harus dari deduktif ke induktif dari umum ke khusus analisis baru sintesis global baru spesifik baru global lagi yang ke-6 dalam batas-batas masa peka perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat dalam kondisi lingkungan nah ini merangsang mempercepat menghindari akses memperlambat laju perkembangan anak didik yang ke-7 laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat pada periode kanak-kanak daripada periode berikutnya maka implikasinya apa jadi lingkungan hidup dan pendidikan kanak-kanak atau TK itu sangat penting untuk memperkaya pengalaman dan mempercepat laju perkembangannya jadi kita bisa jawab tadi untuk pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks itu adalah perkembangan secara bertahap itu ya teman-teman ya 5 perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan kematangan dan lingkungan pembawaan kematangan lingkungan ya hereditas environment dan lingkungan dan waktu ya kematangan time sehingga terjadi keragaman individu keragaman individual peserta didi dalam kecakapan potensial jadi ini ability potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam apakah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didi merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didi merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didi merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didi oke oke akan bahas ini jadi setiap peserta didi itu dianugerai ada dua hal ya yang pertama adalah potensi atau potensial ability Yang kedua adalah skill atau kapasitas atau capacity Kalau pada potential ability itu prosesnya potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologi Ini menurut Desmita tahun 2014 Potensi psikologis itu hubungannya dengan kecerdasan atau intelijensi Pakat kreativitas Nah sementara potensi fisik itu berkaitan dengan kondisi kesehatan, ketahanan, dan kekuatan tubuh Ingat-ingat teman-teman ya Jadi yang namanya potensi ini terkait dengan kecerdasan, bakat, kreativitas Selain itu juga potensi fisik tentunya Kesehatan, ketahanan, dan kekuatan tubuh Jadi kita bisa jawab Pada soal di atas Kecakapan potensial Artinya potensial ability itu berarti terkait dengan kecerdasan Berikutnya Ada suatu fungsi ya teman-teman Jika fungsi konsumsi atau C C itu singkatan dari konsumsi ya Fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 75.000 ditambah 0,5 atau setengah Y dalam rupiah Y ini menyatakan pendapatan ya Biasanya ya C sama dengan 75.000 ditambah 0,5 Y dalam rupiah Sedangkan C merupakan besarnya konsumsi Y pendapatan Maka besar konsumsi apabila tabungan Tabungan itu safe as ya Tabungannya inginnya 50.000 rupiah berapa Oke kita akan bahas ini ya teman-teman Coba perhatikan Kalau Y itu tadi pendapatan C konsumsi dan S itu tabungan Maka teman-teman dengan mudah bisa Membuat rumusan begini Kalau pendapatan itu berarti kan Jumlah konsumsi ditambah tabungan Konsumsi ditambah tabungan itu Ya total pendapatannya itu Jadi Y sama dengan C tambah S Berarti S nya bagaimana Berarti mencari tabungan Berarti pendapatan dikurangi konsumsi Gitu ya Nah kita tulis saja S ya Dengan Y dikurangi konsumsinya Fungsi konsumsinya tadi adalah 75.000 ditambah 0,5 Y Maka kita gantikan C dengan 75.000 ditambah 0,5 Y Hasilnya Y dikurangi 75.000 Negatif kali 75.000 Negatif 75.000 Negatif kali positif 0,5 Berarti negatif 0,5 Jadi Y dikurangi 75.000 Dikurangi 0,5 Y Y dikurangi 0,5 Y Maka 0,5 Y Y dikurangi 0,5 Y Y dengan 0,5 Y Itu kita operasikan Jadi Y dikurangi 0,5 Y Hasilnya 0,5 Y Nah dikurangi 75.000 Nah kita masukkan fungsi S nya S nya adalah 50.000 Tadi yang diketahui S nya 50.000 Berarti 50.000 sama dengan 0,5 Y Dikurangi 75.000 Maka kita tukarkan Kita pindahkan ruas negatif 75.000 Itu ke ruas kiri Kalau negatif berarti kalau pindah ruas jadi positif Jadi 50.000 ditambah 75.000 Sama dengan 0,5 Y Hasilnya berapa? 125.000 sama dengan 0,5 Y Maka Y nya kita ketemu Y nya berarti 125.000 dibagi 0,5 Berarti jawabannya adalah 250.000 Nah pendapatannya berarti 250.000 Yang ditanyakan adalah besar konsumsi Besar konsumsi yang ditanyakan C teman-teman C kan rumusnya Kalau Y tadi adalah C ditambah S Maka C nya adalah Y dikurangi S Y dikurangi S Y nya adalah 250.000 Dikurangi save nya Atau tabungannya 50.000 Hasilnya berarti 200.000 Jadi pada opsi pilihan ganda A, B, C, D, E Itu yang jawaban yang tepat adalah yang 200.000 Berikutnya Lembaga keuangan yang mengimpun dana melalui penarikan premi Dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi Sebagai pihak yang membayar premi apabila terjadi peristiwa yang merugikan pembayar premi Ini artinya adalah titik-titik Nah berarti kita harus paham Apa itu asuransi, dana pensiun, investasi, kooperasi, atau pegadian Nah kalau perusahaan asuransi itu adalah lembaga keuangan non-bank Yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi Atau perlindungan atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa tak terduga Nah asuransi ini mengimpun dana melalui penarikan premi Jadi kalau ada hubungannya dengan premi Itu adalah perusahaannya adalah asuransi atau kegiatan asuransi ya Nah preminya atau sejumlah dana setiap bulannya selama berada waktu tertentu Sesuai dengan kontrak yang disepakati Itu namanya perusahaan jenis asuransi Yang kedua adalah perusahaan jenis pegadian Itu dimana lembaga keuangan juga non-bank Ya termasuk salah satu BUMN Ini pegadian kan juga termasuk BUMN yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit Dengan menggunakan mekanisme gada Jadi sistem pegadian itu ya pegadian itu sendiri gitu ya Kemudian ada leasing Ini termasuk perusahaan multi finance atau leasing Merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat Dan juga perusahaan dalam pembelian kendaraan bermotor Seperti membeli motor atau mobil itu biasanya namanya perusahaan leasing Kemudian yang selanjutnya adalah kooperasi Itu adalah lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme atau sistem keangkotaan Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mengajukan pinjaman ke kooperasi simpan pinjam Misalkan formulir peminjaman, lambaran fotokopi, KTP, slip gajah, guna, rekanis listrik Nah tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk membantu mensejahterakan para anggotanya Jadi kalau hubungannya dengan dana yang terkumpul dari anggota maka itu disebut sebagai kooperasi Nah berarti kalau lembaga uangan yang mengimpun dana melalui penarikan premi Tadi kita sudah belajar kalau urusannya dengan premi berarti jawaban yang tepat adalah asuransi Oke kita lanjutkan soal berikutnya Suatu barang memiliki fungsi permintaan atau QID itu adalah 800 dikurangi P Saat harga barang tersebut 200 jumlah barang yang ditawarkan itu adalah 750 Akan tetapi setelah harga turun menjadi 150 Jumlah barang yang ditawarkan berkurang menjadi 100 unit Harga kesimpangan barangnya tersebut adalah titik-titik Coba kita lihat ya teman-teman ya Jadi Fungsi permintaannya seperti ini Kemudian kita akan mencari fungsi penawarannya Yang diketahui dulu kita tulis P1 atau harga mula-mulanya 200 Kemudian P2 nya 150 Kemudian barang yang ditawarkan mula-mula adalah 750 unit Kemudian jadi QS2 nya berarti berapaan ya Setelah barang diturun menjadi 150 Jumlah barang yang ditawarkan berkurang 100 unit Berarti permintaan keduanya itu 750 dikurangi 100 Turunnya 100 jadi 750 mula-mula tadi yang ditawarkan Dikurangi 100 jawabannya adalah 650 unit Nah dari P1, P2, Q1, QS1, dan QS2 kita bisa membentuk fungsi penawarannya Rumusnya seperti ini teman-teman Q dikurangi Q1 sama dengan Q2 dikurangi Q1 Nah teman-teman bisa catat ini ya Per P2 dikurangi P1 dalam kurung P dikurangi P1 Ini kita akan mencari fungsi penawarannya Q1 nya adalah 750 unit Nah kita masukkan seperti ini Q dikurangi 750 unit sama dengan 650 Q2 nya dikurangi 750 Yang bawah adalah 150 dikurangi 200 Kemudian P dikurangi P1 nya adalah 200 Kita hitung ya 650 dikurangi 750 kan negatif 100 Yang bawah 150 dikurangi 200 berarti negatif 50 Berarti negatif 100 dibagi negatif 50 Negatif dibagi negatif positif 100 dibagi 52 Jadi seperti ini ya Nah kemudian kita distribusikan Jadi 2 kali P2P 2 kali 200 400 kan seperti ini Kemudian kita pindahkan 750 ini ke ruas kanan Jadi 2P dikurangi 400 Nah karena negatif 750 Maka setelah dipindahkan ruas ke kanan Jadi positif 750 Hasilnya adalah 350 Nah negatif 400 ditambah 750 Kan 350 positif ya kan Ditambah 2P Jadi ini fungsi penawarannya ketemunya KS sama dengan 350 ditambah 2P Nah karena disini harga keseimbangan Maka kita punya rumus bahwa Fungsi permintaan itu harus sama dengan fungsi penawaran KD sama dengan KS KD nya adalah 800 dikurangi P KS nya adalah 350 ditambah 2P Nah kita pindahkan ruas P nya ke kanan Negatif P nya negatif P ke kanan Jadi positif P Kemudian 350 pindah ke kiri Jadi negatif 350 Jadi jawabannya ini 450 Sama dengan 3P Maka P nya adalah 450 dibagi 3 Ketemunya 150 Jadi ketika P atau harga 150 Ini harga keseimbangannya Yang ditanyakan karena harganya Maka P nya 150 Ya itu Jawabannya adalah opsi A Berikutnya permintaan akan durian di medan Ditunjukkan oleh persamaan Ki Ini fungsi permintaannya adalah Ki sama dengan 80 dikurangi 2P Kita langsung tulis saja ya Kemudian penawarannya Dicerminkan oleh persamaan Penawarannya adalah Ki sama dengan Negatif 120 ditambah 8P Harga keseimbangannya berapa Dan jumlahnya juga berapa Nah kita tahu bahwa untuk menentukan Harga keseimbangan dan jumlah barang Maka kita tahu bahwa remusnya adalah GD sama dengan Ki S Atau fungsi permintaan Sama dengan fungsi penawaran Kita masukkan fungsi permintaannya adalah 80 dikurangi 2P Kemudian fungsi penawarannya Negatif 120 ditambah 8P Nah kita pindahkan ruas ya Jadi 8P nya Ditambah 2P kan 2P pindah ruas ke kanan kan boleh Seperti itu juga boleh ya Ya jadi 8P tambah 2P ketemunya 10P Sama dengan 200 gitu ya Maka P nya adalah 200 dibagi 10 Jawabannya harganya P nya adalah 20 Jadi P nya itu harganya 20 Sekarang kita akan mencari untuk banyaknya barang Atau Ki nya berapa Nah Ki nya kita ambil salah satu ya Ki penawarannya adalah Negatif 120 tambah 8P Nah dengan tambah 8P P nya 20 Berarti negatif 120 ditambah 8 kali 20 Nah 120 Negatif 120 ditambah 160 Jadi jawabannya adalah 40 Jadi ketika barang harganya Ketika barang harganya 20 Terjual 40 Jadi jawaban yang tepat Adalah 20 dan 40 gitu ya Ini jawaban yang tepat Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya P itu harga Ki itu banyak Atau jumlah barangnya Berikutnya Untuk merenovasi gedung-gedung pemerintah yang rusak Pemerintah membeli bahan-bahan baku Dari perusahaan-perusahaan swasta Hal ini merupakan perujudan peran pemerintah Dalam kegiatan ekonomi sebagai titik-titik Apakah distributor, investor, produsen, konsumen, atau regulator Nah kita harus paham masing-masing ya Jadi peran pemerintah Dalam kegiatan ekonomi itu macam-macam Next Nomor 4 Pembelajaran sebaiknya dilakukan pada materi sederhana ke kompleks Mudah ke sulit Dan diagnosan Di organisasi agar terlaksana prinsip belajar tuntas Dan maju berkelanjutan Hal ini merupakan implikasi pendidikan Dari prinsip atau hukum perkembangan apa Apakah perkembangan berlangsung secara bertahap Variasi dalam tempo perkembangan Awal diferensi Diferensiasi Akhir dan integrasi Keragaman dalam irama perkembangan Jadi teman-teman kita harus paham Prinsip atau hukum perkembangan itu ada banyak Nanti berarti Teman-teman harus banyak bacain ya Menghafalkan ya Oke jadi Kalau merenovasi gedung-gedung pemerintah yang rusak Membeli bahan-bahan baku Karena ini membeli Maka statusnya sebagai konsumen Berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi ekstraktif Ekstraktif itu seperti apa Apakah A. Perkebunan, pertanian, peternakan B. Penangkapanikan, penambangan, penambangan, penebangan kayu C. Senibahat, tekstil, kerajinan rotan D. Pariwisata, suransi, perbankan Yang E. Bengkal, salon, aguntan publik, dan notaris Nah kita harus paham ya teman-teman Macam-macam kegiatan ekonomi Ada usaha ekstraktif Itu jenis usaha Yang lapangan usahanya langsung Berhubungan dengan alam Atau sumber kekayaan alam Contoh kegiatan usaha ekstraktif Itu contoh penggalian Mengambil mengolah sumber daya Secara langsung Misalkan contoh badan usaha ekstraktif itu Pertambangan Pertambangan itu ekstraktif Kemudian ada usaha agraris Ini hubungannya dengan bergerak Dalam pengolahan sumber daya Ini pengolahan ya Pengolahan sumber daya alam Dengan memanfaatkan tanah Yang tersedia dengan tujuan memberikan Bantuan yang bermanfaat Bagi kehidupan manusia Contoh untuk usaha agraris Ya pertanian Perkebunan Itu contoh usaha agraris Kemudian ada industri teman-teman Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku Menjadi setengah jadi Atau barang jadi Yang memiliki nilai lebih tinggi Untuk penggunaan Contoh industri Industri tekstil Industri baja Dan lain-lain Kemudian perdagangan Ada Ada kegiatan ekonomi Perdagangan Ini kegiatan ekonomi Yang tujuannya Memasarkan produk barang Atau jasa Ke pembeli Sehingga mengakibatkan Proses tawar-menawar Contohnya Kegiatan ekstupor Enpor Itu termasuk jenis Kegiatan ekonomi Perdagangan Kemudian yang terakhir Adalah Perusahaan Atau kegiatan ekonomi jasa Yaitu Sesuatu kegiatan ekonomi Yang memiliki barang Tidak wujud Atau tidak menghasilkan Kepemilikan yang ditawarkan Oleh pihak Terhadap pihak yang lain Contohnya Guru Atau sebagai pengajar Instruktur Kemudian jasa transportasi Itu contoh Perusahaan jasa Oke kita kembali Yang ini yang ditanyakan Adalah kegiatan ekonomi Ekstraktif Berarti jawabannya yang tepat Adalah Opsi B Penangkapan ikan Itu ekstraktif Artinya Mengambil secara langsung Dari Mengambil secara langsung Dari alam Penambangan Penambangan kayu Itu contoh Kegiatan ekstraktif Kalau perkebunan Agraris Seni pahat Kalau tekstil Itu industri Pariwisata Itu jasa Asuransi Itu jasa Bengkel Itu jasa Jadi paham ya Teman-teman Berikutnya Hubungan Antara Orang Perorangan Antara kelompok manusia Maupun orang Perorangan Dengan kelompok manusia Itu disebut apa Ini hubungan Apakah interaksi Sosial Kejala sosial Peran sosial Proses sosial Atau status Sosial Ini jawaban yang tepat Adalah interaksi sosial Dibilang interaksi sosial Itu artinya apa Hubungan timbal balik Yang terjadi Antara individu Dengan individu Individu dengan kelompok Atau kelompok Dengan kelompok Ya ketika Antara individu Atau kelompok manusia Saling berhubungan Maka saat itu Terjadi aktivitas Yang namanya Interaksi sosial Jadi jawaban yang tepat Adalah opsi A Berikutnya Indonesia terletak Di antara Tiga lempeng tektonik Yaitu Lempeng Eurasia Indo-Australia Dan Pasifik Hal tersebut Berpengaruh Pada hal berikut Kecuali Keberagaman Sumber daya mineral Tanah subur Karena banyak gunung api Memiliki Kadar garam Mailat yang tinggi Tak aneh Garam Menayati Atau banyak Pengundungan tinggi Dan pegunungan Coba kita lihat Teman-teman Pengaruh letak Kalau pengaruh letak Indonesia diantara Tiga lempeng tektonik Tiga lempeng tektonik Itu apa saja Lempeng Eurasia Indo-Australia Dan Pasifik Ini Keuntungannya Atau pengaruhnya Adalah satu Banyaknya Pegunungan tinggi Dan pegunungan Ini masuk Tanahnya subur Karena banyak gunung api Kanegaragaman Menhayati Macem-macem Hayatinya Kemudian Keberagaman Sumber daya mineral Ini juga Banyak sekali Sumber daya laut Yang melimpah Kemudian Rawan bencana Seperti gempa Gunung meletus Tsunami Jadi yang tidak Yang bukan Merupakan Pengaruh dari Hal-hal Tentang Tiga lempeng tektonik Pada Indonesia Pengaruh Tiga lempeng tektonik Pada Indonesia Itu yang bukan Berarti yang C Memiliki kadar Garam air laut Yang tinggi Itu bukan Kalau keberagaman Sumber daya mineral Ada Tadi sudah Tanah subur Juga ada Karena Negaragaman Hayati Banyak Tadi sudah ada Banyaknya Pegunungan tinggi Ya juga masuk Jadi jawaban yang tepat Adalah opsi C Berikutnya Sebelum menjadi Menteri Ibu Susi Puji Astuti Adalah seorang Pengusaha Transportasi Udara Pengusaha Transportasi Udara Yang sukses Dari Pangendaren Artinya tergerak Ikut membantu Menanggulangi Bencana tsunami Aceh Dengan meminjamkan Beberapa pesawat Meliknya Secara gratis Untuk pengiriman Bantuan logistik Bagi korban Tsunami Pada tahun 2004 Silam Desember 2004 Tepatnya Berdasarkan Tampil di atas Motif ekonomi Yang dilakukan oleh Ibu Susi Merupakan titik-titik Apakah motif Memenuhi kebutuhan Motif Memperoleh keuntungan Motif sosial Motif mendapatkan Kekuasaan ekonomi Atau Motif mendapatkan Penghargaan Coba kita lihat Ya teman-teman Jadi macam-macam Motif kegiatan Motif kegiatan Ekonomi Yang pertama Itu adalah Motif dalam Memenuhi kebutuhan Tindakan manusia Didorong oleh Hasrat Untuk memenuhi kebutuhan Motif memperoleh Laba Itu Segala sesuatu Yang mendorong manusia Melakukan tindakan Ekonomi Untuk mendapatkan Untung Atau laba Kemudian ada Motif mendapatkan Kekuasaan ekonomi Ini Keinan manusia Yang sudah makmur Tetapi masih melakukan Tindakan ekonomi Karena didorong Untuk Lebih makmur Lagi Gitu ya Kemudian Motif mendapatkan Penghargaan Ini tindakan manusia Yang didorong Untuk mendapatkan Penghargaan Dari orang lain Kemudian Yang terakhir Adalah Motif sosial Karena ingin Menolong sesama Ini maksudnya Di motif sosial Jadi ada 5 Motif kegiatan Ekonomi Teman-teman Silahkan teman-teman Catat Atau dihafalkan Kembali ya Jadi kalau ini Membantu Menanggulangi Bencana tsunami Berarti Maksudnya Di motif sosial Untuk meningkatkan Efisiensi produksi Dan kualitas Produk-produk UMKM Pemerintah Indonesia Menetapkan Diskon khusus Untuk membeli Mesin-mesin produksi Nah kebijakan tersebut Disebut apa Nah kita Langsung saja Teman-teman Jadi ada Yang lain Sudah paham ya Kira-kira Untuk biaya Bia transit Itu apa Subsidi itu apa Bia impor itu apa Bia ekspor itu apa Tapi yang Belum tahu kan Itu pasti dumping Dumping itu adalah Kegiatan menjual Barang di pasar Internasional Dengan memasang Harga yang lebih murah Atau lebih rendah Dari harga pasar Yang ada di dalam Negeri Itu namanya Politik dumping Jadi jawaban yang tepat Adalah Dumping Nomor 1 Guru A Ketika melakukan Proses pembelajaran Selalu menggunakan media Kadang memutar Video pembelajaran Kadang memutar CD Audio Kadang menggunakan Poster berwarna Agar peserta didiknya Memperhatikan Dan tertarik Terhadap apa Yang dibahasnya Serta Senang mengikuti Pelajarannya Sehingga hasilnya Sangat baik Nah pembelajaran Yang dilakukan Demikian Karena pertimbangan Apa Apakah etnis Peserta didik Apakah abad 20 Apakah gender Peserta didik Minat peserta didik Ataukah gaya Belajar peserta didik Nah teman-teman Jadi kita harus Paham Pembelajaran Yang memfasilitasi Etnis Pembelajaran Yang memfasilitasi Gender Bagaimana Memfasilitasi Minat Bagaimana Memfasilitasi Gaya belajar Kita akan bahas Satu persatu Kita mulai dari Etnis Etnis Jadi etnis itu Dalam Satu Kelas Memungkinkan Adanya banyak sekali Etnis Banyak sekali Suku Suku-sukunya Banyak sekali Maka kita harus Memperhatikan Hal-hal Terutama Untuk suku Biasanya Perbedaan Bahasa Kalau dalam Satu kelas Banyak sekali Suku Maka Bahasanya Juga akan Banyak Ragamnya Teman-teman Maka Bagaimana Memfasilitasi Pembelajaran Yang berbasis Memperhatikan Karakteristik Etnis Misalkan Yang pertama Menggunakan Bahasa Yang dapat Dimengerti oleh Semua peserta Didik Karena memang Perbedaan etnis Itu banyak sekali Misalkan Dalam satu kelas Contoh Keduanya adalah Memberikan contoh-contoh Yang memperjelas Tema yang sedang Dibahasnya Juga contoh Yang dapat Dimengerti Dipahami oleh Semua etnis Itu contoh Pembelajaran Yang memperhatikan Etnis Kemudian Yang next Untuk minat Ini membuat Siswa tertarik Pada pembelajaran Itu intinya Untuk Pembelajaran Yang memperhatikan Minat Itu harus Menyajikan Pembelajaran Yang mampu Menarik siswa Baik itu Macam-macam Baik menggunakan Media video Kadang CD Kadang Poster Berwarna Agar Anak itu Tujuannya Senang Ya Bukan hanya Sekedar Gaya belajarnya Tapi Anak Supaya Senang Mampu Memperhatikan Pembelajaran Yang Sedang Disajikan Itu Minat Kemudian Kalau Belajar Ini Fokusnya Adalah Memfasilitasi Kecenderungan Gaya belajar Siswa Atau Peserta Didik Karena Ada Peserta Didik Dengan Gaya Belajar Audio Ada Gaya Belajar Visual Ada Gaya Belajar Genestetik Audio Itu Misalkan Anak Yang Kecenderungan Belajarnya Senang Dengan Hal-hal Yang Bersifat Audio Atau Mampu Menyerap Informasinya Dengan Cepat Jika Medianya Adalah Audio Kemudian Visual Dengan Media Yang Terlihat Yang Dirasakan Oleh Penglihatan Kemudian Kinestetik Anak Atau Peserta Didik Yang Cenderung Lebih Bisa Memahami Pembelajaran Dengan Cara Memanipulasi Objek Secara Langsung Itu Kinestetik Jadi Intinya Tujuan Dari Pembelajaran Yang Memfasilitasi Perbedaan Gaya Belajar Atau Karakteristik Gaya Belajar Itu Tujuannya Adalah Untuk Memudahkan Belajar Memudahkan Belajar Bagi Seluruhnya Jadi Ini Kompleks Tidak Hanya Bervariasi Dari Misalkan Untuk Pertemuan Satu Ini Menggunakan Media Audio Pertemuan Dua Visual Tidak Begitu Tapi Harus Menyajikan Dalam Satu Konten Pembelajaran Itu Memfasilitasi Semua Audio Video Kinestetik Semuanya Harus Dikembangkan Yaitu Gaya Belajar Bedanya Tadi Apa Dengan Minat Kalau Minat Itu Tadi Siswa Itu Harus Diarahkan Ketertarik Dengan Berbagai Media Itu Tujuannya Untuk Menarik Kalau Gaya Belajar Itu Untuk Memudahkan Memudahkan Memfasilitasi Siswa Dengan Berbeda Gaya Belajar Itu Masuk Kemudian Yang Terakhir Gender Itu Memberikan Pelayanan Pendidikan Contohnya Yang Memperhatikan Perbedaan Jenis Kelamin Contohnya Untuk Mabel Olahraga Misalkan Jadi Siswa Pria Perserta Didik Pria Dan Perserta Didik Wanita Itu Memiliki Perbedaan Karakteristik Dalam Gender Perbedaan Jenis Kelamin Misalkan Untuk Kekuatan Ketahanan Dan Lain Misalkan Kita Contoh Untuk Anak Misalkan Lempar Apa Itu Tolak Peluru Itu Harus Dibedakan Anak Pria Dan Anak Wanita Dengan Berat Yang Berbeda Tolak Pelurunya Itu Memperhatikan Gender Jadi Untuk Soal Yang Kita Bahas Kali Ini Melakukan Proses Pembelajaran Menggunakan Berbagai Macam Media Tapi Tujuannya Untuk Supaya Agar Peserta Didik Tertarik Kalau Tertarik Berarti Yang Dikembangkan Apa Jelas Sekali Yang Tujuannya Tertarik Itu Adalah Minat Peserta Didik Berikutnya Untuk Merenovasi Gedung-gedung Pemerintah Yang Rusak Pemerintah Membeli Bahan-Bahan Baku Dari Perusahaan Perusahaan Swasta Hal ini Merupakan Perujutan Peran Pemerintah Dalam Kegiatan Ekonomi Sebagai Titik-titik Apakah Distributor Investor Produsen Konsumen Atau Regulator Nah Kita harus Paham Masing-masing Jadi Peran Pemerintah Dalam Kegiatan Ekonomi Itu Macem-macem Pemerintah 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 Next Berikutnya Peserta didik Dalam Suatu Kelas Gaya Belajarnya Macam-macam Atau Beragam Ada Yang Visual Ada Yang Auditori Ada Yang Kinestetik Visual Berkembangnya Dengan Penglihatan Kalau Auditori Berkembangnya Atau Mudah Menyeram Informasinya Dengan Media Audio Kemudian Kalau Keren Stetik Cenderung Untuk Memanipulasi Objek Secara Langsung Atau Aktif Dalam Kegiatan Namun Kegiatan Membelajaran Selama Ini Masih Banyak Konvensional Klasikal Agar Dapat Memenuhi Ketiga Gaya Belajar Terus Guru Perlu Apa Apakah Menggunakan Program Audio Dan Modul Apakah Menggunakan Media Komik Pembelajaran Dan Buku Paket Apakah Menggunakan Metode Ceramah Diskusi Tanya Jawab Apakah Menggunakan Media Audio Video Dan Percobaan Apakah Menggunakan Modul Dan Powerpoint Coba Kita Akan Bahas Satu Per Satu Kalau Program Yang Lihat Menggunakan Program Audio Berarti Audio Kalau Modul Modul Itu Berarti Masuknya Ke Visual Jadi Ini Audio Dan Visual Untuk Yang B Menggunakan Media Komik Komik Itu Visual Buku Paket Visual 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 Jadi Ini Tidak Memfasilitasi Auditori Dan Kinestetik Kalau Menggunakan Metode Ceramah Ceramah Itu Maksudnya Audio Diskusi Juga Audio Tanya Jawab Tanya Jawab Itu Juga Audio Diskusi Bisa Audio Bisa Kinestetik Tapi Cenderung Audio Jadi Ini Cenderung Ke Audio Saja Yang Visual Tidak Diberikan Tidak Difasilitasi Kalau Menggunakan Media Audio Jelas Audio Video Jelas Visual Percobaan Kinestetik Jadi Yang D Ini Lengkap Audio Video Kinestetik Audio Visual Atau Visual Dan Kinestetik Auditori Visual Dan Kinestetik Kemudian Menggunakan Modul Dan PowerPoint Modul Itu Visual PowerPoint Itu Visual Visual Maka Dua Duanya Visual Nah Yang Memfasilitasi Ketiga Tikanya Yang Mana Tentu Saja Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Yang D Pada Suatu Proses Pembelajaran Di Taman Kanak-kanak Peserta Didik Akan Dikembangkan Aspek Notorik Kasarnya Maka Pendidik Dapat Menugaskan Peserta Didik Untuk Melakukan Apa Apakah Memasang Puzzle Apakah Menendang Bola Memwarnai Pola Meronce Membuat Kalung Oke Teman-teman Coba Kita Perhatikan Jadi Disini Yang Dibahas Adalah Motorik Kasar Berarti Kalau Motorik Kasar Kita Juga Harus Berpikir Bahwa Mana Motorik Kasar Mana Motorik Halus Jadi Dalam Perkembangan Motorik Siswa Ada Dua Motorik Kasar Dan Motorik Halus Kalau Motorik Kasar Ini Melibatkan Kelompok Otot Besar Otot Kaki Otot Tangan Utamanya Otot Kaki Dan Otot Tangan Bagian Atas Untuk Melakukan Gerahan Contohnya Merangka Ini Untuk Tahap Anak-anak Kecil Duduk Tegak Berdiri Berjalan Berlari Melompat Melempar Bula Menendang Bula Dan Lain-lain Itu Menggunakan Motorik Kasar Dengan Otot Otot Besar Otot Kaki Dan Otot Tangan Oke Kalau Motorik Halus Itu Merupakan Perkembangan Gerak Yang Meliputi Otot Otot Kecil Koordinasi Mata Tangan Menggambar Menulis Memotong Menyusun Puzzle Memasukkan Balok Sesuai Bentuknya Dan Macem-macem Ini Menggunakan Pergelangan Tangan Tangan Intinya Jari-jari Terampilan Jari-jari Koordinasi Mata Dan Tangan Itu Namanya Perkembangan Motorik Halus Teman-teman Harus Paham Motorik Kasar Otot Otot Besar Kaki Tangan Kalau Motorik Halus Itu Tangan Mata Jadi Kalau Memasang Puzzle Opsi Yang A Memasang Puzzle Itu Masuknya Di Motorik Halus Menendang Bola Menendang Bola Itu Motorik Kasar Mewarnai Pola Itu Motorik Halus Menjiplah Huruf Motorik Halus Meronceng Membuat Kalung Itu Juga Motorik Halus Jadi Mana Yang Merupakan Motorik Kasar Tentu Saja Jawabannya Adalah B Dengan Mudah Mudah Sebenarnya Kalau Paham Mudah Sekali Nah Cukup Sekian Teman-teman Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Untuk Pembahasan Kali Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Tetap Semangat Dalam Belajar Sambil Menunggu Informasi Dari Kementerian Menunggu Informasi Dari Kementerian Pendidikan Dan Keperian Terkait Dengan Pelaksanaan P3K Karena Ini Keliatannya Agak Diundur Tetap Semangat Belajar Tunggu Untuk Video Video Berikutnya Dari Daring Majana Semoga Channel Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Tentunya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh